Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Video kali ini kita melanjutkan beberapa perintah linux yang simple dan sering kita gunakan Oke, let's get started Perintah yang pertama adalah yang disingkat dengan PWD, ini adalah singkatan dari print working directory, jadi akan menampilkan posisi kita sekarang di mana jadi akan dicetak bahwa kita berada di slash home kemudian slash rocky jadi digunakan untuk menampilkan folder di mana kita sekarang berada yang kedua adalah untuk mengetahui user apa sih yang login sekarang ini nama perintahnya adalah who am i ini digunakan untuk menampilkan user yang sedang aktif login di sistem maksudnya user yang kita gunakan sekarang ini ya kemudian yang ketiga adalah clear ini adalah untuk membersihkan layar kita kita langsung coba jadi untuk membersihkan layar hingga ke atasnya namun nanti bisa sebenarnya kita tampilkan lagi perintah apa saja yang pernah kita jalankan yang ketiga itu adalah nama perintahnya CD ya ini adalah untuk singkatan change directory ini sudah sangat sering kita gunakan ya jadi untuk berpindah dari satu folder ke folder yang lain kita bisa menggunakan dengan tiga metode ya untuk melakukan permindahan directory ini pertama itu adalah menggunakan relative path nya jadi sekarang kita berada di home rocky nah kita bisa masuk ke dalam foldernya rocky ke dalamnya lagi itu dengan relative path nya jadi kita tekan tab dua kali untuk mengunculkannya karena disini hanya ada hidden folder ya jadi kita bisa masuk misalnya ke folder ssh yang kedua adalah kita langsung coba kita pindah menggunakan real path nya yaitu dari root foldernya atau slash misalnya kita ke folder var kemudian lib misalnya jadi ini kita menggunakan permindahan directory dengan real path kita enter sekarang bisa kita cek dengan pwd lagi kita berada sekarang di folder var dan di dalam folder var itu ada folder lib dan kita berada di sana jadi kalau di tadi kita berada di folder home kemudian rocky sekarang kita berada di var dan di dalamnya ada folder lib atau yang ketiga kita menggunakan opsi backward atau kembali ke folder sebelumnya kemudian masuk masuk lagi itu dengan menggunakan titik 2 ini bisa juga kita gunakan untuk kembali satu folder di atasnya kita coba cd.2 maka kita sekarang berada di folder var bisa juga kita kembali ke lib lagi kita mau masuk ke folder lain dalam folder var misalnya maka kita bisa menggunakan cd.2 kemudian slash var baru dari sini kita masuk ke folder lainnya contohnya ini kita masuk ke folder var kemudian di dalam tadi kita cek dulu ya di dalam folder var ini apa saja ls var ini ls sudah kita bahas sebelumnya bisa ditonton linknya ada di atas di var itu ada lib kemudian juga ada henry ada ftp kita akan masuk ke yang ftp ini jadi kita bisa masuk dengan cd.2 kemudian var kemudian ftp henry oh ya kita salah tadi ya kita seharusnya tidak mengetikan var lagi ya karena kita cd.2 ini kita menandakan bahwa kita sudah di folder-nya var jadi kita langsung masukkan henry misalnya kita balik lagi kemudian ftp kita balik ke folder var kemudian masuk folder ftp seperti itu kita tes lagi perintah yang kedua tadi ya clear yang ketiga ya clear nah yang ke 5 yang terakhir cd tadi yang ke 4 bukan yang ketiga terbalik itu adalah exit digunakan untuk keluar dari terminal oke mudah-mudahan bermanfaat see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati